Mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipekor, Jakarta Pusat. Aziz Sididakwa memberikan swap senilai 3,1 miliar rupiah dan 36 ribu dolar Amerika Serikat. Swap diberikan kepada mantan penyidik KPK, Robin Patujuh. Swap diberikan dengan maksud agar Robin membantu mengurus kasus yang melibatkan Aziz Syamsuddin dan Aliza Gunado dalam dugaan korupsi di Lampung Tengah. Dalam kasus tersebut, Aziz dan Aliza diduga sebagai pihak penerima swap. Atas dakwaan jaksa penutut umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi. Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi akan digelar Senin pekan depan. Yaitu uang tersebut diberikan oleh ketakwa dengan maksud supaya Stefanus Rubin 47 dan Mas Kru Hosen membantu mengurus kasus yang melibatkan ketakwa oleh Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah yang bertentangan dengan kewajiban Stefanus Rubin 47 dan penyelidikan KPK sebagaimana ke dalam pasal 5, angka 4, dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelidikan KPK di Lampung Tengah